halo sobat rakyat, baik-baik bersama gue hari ini di channel Red To Flow nah hari ini gue baru ngomongin installasi untuk terrarian custom nah kebetulan di terrarian ini gue pake sampe kulit gue ya pake kulit gue ya pake kulit asli ya ini kulit yang kuat ini yang apa premiumnya, yang bagusnya, bahan kulitnya ini kebetulan instalasi fit ini konernya bisa disari seperti ini nah dengan posisi fit ini yang posisi seperti ini dia bisa, apa jadinya posisi pencahayaan itu bisa merata ke dalam karena panjangnya dia kan 1 meter gitu, jadi ini bisa dimainya mau di posisi mana aja, dia mau pakai untuk sorot tanah lampunya oke oke, seperti itu instalasinya dan ini juga lampu ini bisa disetting ya bisa dimajuin dan bisa dimundurin serta ini juga bisa di apa, ditepuk-tepuk juga sesuai keinginan selera ya nah ini gue pake 3 fit ini ya lalu 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 oh iya, untuk pencahayaannya nih gue mau bikin pencahayaan kalau ini pencahayaannya seperti ini nah maka udara panas yang yang dihasilkan dari lampu ini dia bisa merata ke dalam gitu nah kalau biasanya kan gue pakai fit ini itu yang model sampai seperti ini ya jadinya dia hanya satu sisi aja di bagian sini nah kedua orangnya minta yang beda yang bisa di setup seperti ini jadinya akhirnya pakai fit ini dengan model seperti ini oke terus apalagi ya oh iya instalasinya gue mulai bikin karyanya instalasinya dari belakangnya seperti ini bisa dilihat ini bisa dilihat disini nah jadi ini gue pake kabel power satu ya disini gue pake kayak apa sih namanya dia lebih kelihatan rapih aja disini terus untuk staflarnya juga gue posisi kabelnya juga gue di pojok atas ya sisinya di pojok atas gue pake itu nah kan bisa dilihat kan ini main semua nih fungsinya terus ya gitu aja sih apa review review tentang cararium yang setelah di upgrade menggunakan fitting lampu dan instalasinya jadi semoga kalian semua menginat eh semoga semoga yang ingin mencari referensi cararium ataupun kalian yang ingin membuat cararium bisa aja langsung kontak ke volume deskripsi atau bagian produk gue di tokopedia ataupun bisa hubungi langsung ke kontak layout gue yang ada di deskripsi jadi berikut lagi dulu deh video ini terima kasih kita sampai jumpa Terima kasih telah menonton